hai 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 semuanya welcome back to my channel di video kali ini aku mau Shopee house storage jadi langsung aja ya ini ke produk yang pertama ini ada storage multifungsi tapi ini sebenarnya lebih ke storage file atau kertas atau dokumen gitu jadi disini aku ada dua model dari dua seller berbeda yang pertama kayak gini ukurannya sih ukuran kayak kertas A5 gitu ya bahan plastik nih bagian tutupnya dia transparan tuh kalau yang ini dia kayak satu tempat aja jadi nggak ada tingkatannya nggak bisa di-stack tuh bagian tutupnya ini bisa isi lumayan banyak kertas karena lumayan dalam kualitasnya sih oke ya tuh bagian klipnya juga mantep gitu dan bagus aja polos nah yang satu lagi ini packagingnya seperti ini disininya ada kayak motif-motif gitu ya buka dulu Nah kalau yang tadi enggak ada bungkusan kalau ini ada packagingnya ya terus bedanya dia ada dua tingkat gitu jadi ada dua spesies sebenarnya modenya sama aja kayak gini cuman agak berbeda sedikit kalau ini ada motifnya ini ada tulisannya juga PO box enjoy my eco life nah ini muat kertas A4 kayak gini terus kalau ini dia lebih pendek ya kalau yang tadi kan langsung satu tapi di dalam koinnya tuh dia lebih pendek jadi cuma bisa muat sedikit cuma bedanya dia ada dua tingkat tuh jadi rapi aja gitu bisa dua bisa taruh kertas-kertas di dalamnya kayak file-file atau dokumen gitu kalau dari segi kualitas sih kalau aku lihat bagusannya ini ya kualitasnya kayak lebih tebal dan kokoh kalau ini dia kelihatan lebih tipis sedikit dari segi ininya juga bagusannya ini kayak lebih mantep aja gitu tutupnya tuh kalau yang ini tuh bahan plastiknya kayak lebih kayak ringkih dikit tuh tuh kayak gini cuman kalau oke buat taruh kertas-kertas biasa sih udah oke banget ya nggak butuh yang tebel-tebel karena kita cuma buat taruh kertas juga kalau kalian yang mau taruh barang lain selain kertas juga bisa sih taruh barang-barang lainnya ini dia lebih dalam kalau yang ini karena dia size-nya lebih dalam bisa lebih taruh berbagai macam barang lainnya ya kalau ini kayaknya lebih bener-bener kayak buat kertas atau file dokumen gitu atau taruh pen-pen kubungan stationer juga bisa sih spidol gitu nah ini juga bisa di-stack tuh next yang berikutnya ini ada storage penyimpanan perhiasan jadi sebenarnya ini packagingnya kayak gini ya dia cukup oke sih cukup aman karena di-bubble wrap-in sama dikasih busa kayak gini jadi aman gitu pas nyampe nggak ada rusak ini udah aku pakai jadi udah aku buka kayak gini modelnya warna putih kalau nggak salah ada warna lain juga bahan plastik akrilik cuma ini dia bukan ketutup rapat ya jadi cuma ketutup gini doang nah pas dibuka di bagian sini tuh dia udah ada sekat-sekatnya tuh kayak gini sorry ini udah ada isinya tuh jadi udah dapet banyak yang sekat ya terus bagian bawahnya kayak gini jadi terbagi jadi enam sekada ini nggak bisa dilepas-pasang ya nah ini aku taruh jam karena nggak muat dalam satu space kayak gini jadinya aku buka gitu loh aku gelarin kayak gitu jadi tetep muat jadi bagian bawahnya sini bisa taruh gelang atau perhiasan lainnya yang size-nya yang lebih besar untuk bagian atas bisa untuk cincin anting gelang kalung kalau bisa dilipet gitu tuh modenya simple cuman memangnya nggak bisa ketutup rapat ya jadi kayak cuman buat taruh di meja aja nggak bisa buat dibawa-bawa terus yang berikutnya ini juga storage multifungsi ya dia bahannya kayak bahan kulit sintetis gini ini size-nya cuman kayak setelah lapat tangan gitu nggak tahu besar nggak tahu kecil terus ini ada beberapa pilihan motif nah di bagian sini dia ada model kancing gitu jadi bisa dibuka jadi kalau kita mau bersihin mau dilap-lap gitu bisa nah kalau mau dipakai tinggal di ceklaking ini aja bahan kancing itu kualitasnya yang bagus ya bahan kulitnya juga oke kualitasnya tuh bagian bawahnya polos jadi kalian bisa taruh di meja bisa buat taruh kunci-kunci mobil atau perintilan lainnya atau taruh di meja kosmetik mau taruh perhiasan juga bisa ini simple banget sih lucu terus yang berikutnya ini storage multifungsi bisa untuk di toilet juga bisa untuk di kayak kamar juga sih tapi kalau dicontohinnya tuh kayak untuk di toilet buat taruh kapas katambat atau kayak pembalut gitu nah ini bahan plastiknya bahan plastik ABS terus udah dapet sama tempelannya kayak gini double tipnya buat di belakang tuh jadi dia modelnya tuh kayak gini jadi ntar nempel di dinding tuh pas dibuka kayak gini jadi bisa taruh pembalut ini pas ya atau taruh kapas-kapas kalau kalian buat bersihin makeup gitu di toilet bisa pakai storage ini jadi nggak kelihatan gitu jadi tetep rapi nah dia simple gini aja size-nya cukup besar ya bahan plastiknya sih oke bahan plastik yang nggak gampang pecah gitu kalau di kotaknya sih memang tulisannya tuh cotton swab storage terus ini memang untuk di bedroom jadi sesuaiin aja sama kebutuhannya next yang berikutnya ini storage multifungsi yang modelnya tuh lucu banget ini sebenernya aku beli di offline store di simi store tapi harusnya mereka ada official storenya nanti aku masukin linknya kalau ada produk ini ya kalau enggak ini bisa jadi referensi buat kalian siapa tahu mau cari ke tokonya jadi ini aku beli dua macem ada warna putih ada warna abu ini contoh setelah terpasang jadi pas kalian beli dia belum terpasang tuh dia cukup besar ini harganya 70.000 per fisisnya kalau nggak salah ada tiga model satu lagi tuh yang warna coklat kayak bentuk deer gitu nah ini kalau setelah terpasang lumayan besar ya bisa mood banyak kayak cocok untuk di kamar anak gitu taruh mainan atau mau taruh kelas kaki taruh barang-barang kecil lainnya juga bisa tuh kualitasnya oke dia kayak gini bahannya cara pasangnya juga gampang ini aku coba pasang dulu ya nah jadi seperti ini kalau yang putihnya kepasang dia cantik banget ya bentuk deer terus disini ada kayak bahan plastik gitu untuk hidungnya lucu banget sih bahannya bagus terus kayak taruh barang apapun tuh muat banyak gitu dan auto rapi aja tinggal cempurung-cempurungin ke dalam next yang berikutnya kalian pasti udah pernah lihat aku share storage kabel ini di video sebelumnya tapi kalau di video sebelumnya aku cuman tunjukin yang model kayak gini jadi modelnya tuh langsung tray gini terus langsung dapet kotak-kotak kecil gini untuk penyimpanan kabel nah ini contoh setelah aku pakai ya jadi ini dapet stiker labelnya juga buat kalian kasih label nah contohnya tuh kayak gini jadi rapi per satu kotak tuh untuk penyimpanan satu kabel disini ada bisa buat keluaring kabelnya ada dua terus cara bukanya tuh di slide gini tuh jadi gampang buat kita simpen spasenya cukup besar nah di video kali ini aku mau tunjukin yang modelnya kayak gini ini model yang satu lagi jadi dia modelnya langsung buka tutup gini tuh di dalamnya langsung bisa muat macem-macem tuh kayak gini taruh kabel-kabel atau taruh adapter colokan tuh ada space besar dan ini bisa diangkat ya jadi kalau kalian nggak mau pakai sekatnya juga bisa buat taruh barang lain tuh dia langsung model buka tutup gini kalau yang tadi kan satu-satu kalau kalian lebih suka yang praktis bisa yang kayak gini langsung besar gini langsung taruh nggak mesti buat kabel sih buat barang lain juga oke terus setiap pembelian di toko ini dia tuh pasti udah dapet sama sticker-sticker random kayak gini jadi kalau kalian mau nggak terlalu polos kayak gini bisa buat ditempel-tempelin kayak gitu ya next yang berikutnya kalau ini storage yang mini kayak kecil-kecil gini ada beberapa pilihan warna aku pilihnya warna pink karena ini aku beli untuk taruh mainan anakku yang kecil-kecil gitu atau perlengkapan stationary dia jadi dia langsung dapet tiga tingkat kalau nggak salah ada yang dua tingkat juga tolong bukaannya kayak gini bahan plastiknya sih standar ya bukan yang tipet tebel banget juga nggak yang tipis banget tuh kayak gini ini ada bisa di-stack gitu ditumpuk-tumpukin jadi muatlah kalau untuk barang-barang kecil atau kalian mau taruh aksesoris juga bisa kayak lucu aja gitu auto rapi kalau taruh barang yang kecil-kecil nggak usah takut ilang atau kececeran kayak gini jadi kalau kalian mau pakai satu aja bisa cuman tutupnya memang dapetnya cuma satu ya tuh simple gini aja cakep sih tuh mini storage box terus yang terakhir kalau ini storage obat warna putih terus kalau dibuka kayak gini kenapa aku masukin ke tempat storage serba guna jadi sebenarnya bisa untuk aksesoris juga sih ya kalau kalian nggak mau taruh obat atau mau taruh kayak skrup-skrup kecil gitu juga bisa jadi pas dibuka dia ada beberapa storage di dalamnya tuh bukaannya kayak gini lumayan gede tuh jadi ada enam sisi disini sama ini yang lebih besar ya bahannya sih standar ya bahan plastik ya nggak terlalu tebel juga nggak terlalu tipis tapi cukup oke lah buat taruh-taruh barang kecil-kecil dan kayak buat bawa-bawa traveling gitu tuh cukup nyaman gitu karena dia nggak terlalu besar ya dan kayak cukup ramping gitu buat kita bawa-bawa taruh di tas tuh oke banget terus dia warnanya netral gitu putih polos oke jadi segitu dulu ya haul aku kali ini untuk storage serba guna multifungsi semua link produknya udah aku cantumin di description box kalian tinggal klik aja nanti bakal langsung direct ke sellernya masing-masing jangan lupa untuk subscribe ya dan juga channel notification see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati